Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TAI Hurjet, pesawat latih supersonik sekaligus pesawat tempur ringan buatan negara Turkiye, yang dikembangkan oleh perusahaan Turkish Aerospace Industries dan biasa disingkat dengan TAI, atau dalam bahasa resmi Turki disebut dengan TUSAS. Dalam kabar terbaru, jet tempur latih Hurjet telah melakukan penerbangan perdana pada tanggal 25 April tahun 2023 lalu, dan berhasil terbang selama 26 menit, penerbangan itu sukses dilakukan setelah sebelumnya Hurjet berhasil melalui berbagai uji di darat atau ground test. Tercatat, Hurjet melakukan ground test pertama kali pada tanggal 23 Februari 2023, atau dua bulan sebelum Hurjet sukses melakukan penerbangan perdana. Tentu, kabar terbangnya Hurjet tersebut menjadi pertanda keseriusan pemerintah dan instansi terkait Turkiye di proyek pengembangan pesawat tempur latih ini, pesawat tempur Hurjet hanya butuh waktu sekitar enam tahun untuk bisa melakukan penerbangan perdana, setelah proyek pengembangannya diluncurkan pada tahun 2017 lalu. Kita ketahui, dalam pengembangan sebuah pesawat bukan merupakan hal yang mudah. Banyak negara di dunia ini yang menyerah di tengah jalan saat melakukan pengembangan sebuah pesawat, bahkan, molornya berbagai uji praterbang, menjadi hal yang lumrah dan banyak ditemui dalam masa pengembangan pesawat terbang. Namun hal itu tidak berlaku bagi negara Turkiye, di samping berbagai proyek pengembangan yang saat ini sedang dilakukan, seperti proyek pengembangan drone tempur, hingga pesawat tempur generasi 5. Tetapi, tampaknya proyek pesawat tempur latih Hurjet tetap berjalan mulus tanpa hambatan. Proyek pesawat tempur latih Hurjet, resmi diluncurkan pada Agustus tahun 2017 oleh TIAI dengan sumber pendanaan pengembangan dari internal perusahaan. Kemudian, mock-up Hurjet ditampilkan di Van Boro International Airshow tahun 2018, dan di tahun yang sama, Angkatan Udara Turkiye, resmi melakukan perjanjian dengan TIAI untuk proyek pengembangan pesawat Hurjet, perjanjian antara TIAI dan Angkatan Udara Turkiye tersebut, sekaligus menjadi pertanda didukung secara penuhnya proyek pesawat tempur latih Hurjet oleh pemerintah Turkiye. Di Januari tahun 2020, Hurjet dikabarkan belum memiliki pilihan pasti mesin yang akan digunakan. Sebenarnya saat itu, ada dua pilihan mesin dari dua perusahaan berbeda, yaitu mesin Eurojet EJ-200, dan General Electric F404GE-102 yang kala itu sedang dipertimbangkan kekuatan desainnya. Namun tampaknya saat ini Hurjet menggunakan mesin General Electric F404GE-102. Angkatan Udara Turkiye direncanakan akan menggunakan pesawat tempur latih Hurjet untuk menggantikan pesawat Northrop T-38Telen. Selain itu, Hurjet juga dikabarkan akan menggantikan pesawat Northrop F-5 yang saat ini digunakan oleh tim aerobatik Turkiye, yaitu Turki Star. Direncanakan, Angkatan Udara Turkiye bisa mendapat pesawat tempur latih Hurjet perdana pada tahun 2025, dan setelah memasuki produksi massal, TAI diproyeksikan bisa memproduksi sebanyak dua unit pesawat tempur latih Hurjet per bulannya, atau 24 unit per tahun. Sebetulnya, ada beberapa negara yang dikabarkan saat ini sedang menjalin kerjasama dalam program pengembangan Hurjet, salah satunya adalah negara Malaysia, tetapi tidak disebutkan secara jelas bagaimana kelanjutan kerjasama tersebut. Pesawat tempur latih Hurjet diawaki dengan dua kru, dengan panjang badan pesawat 13 meter, lebar sayap 9,8 meter dan tinggi 5,1 meter. Selain itu, Hurjet dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 1,4 mah, dengan jangkauan hingga 2,222 kilometer, dan bisa mencapai ketinggian maksimum hingga 45,000 kaki, atau sekitar 13,716 kilometer di atas permukaan air laut. Walaupun Hurjet masih masuk dalam kelas pesawat tempur latih ringan, tetapi, banyak pihak yang mengklaim bahwa Hurjet nantinya lebih ekonomis dari pesawat tempur buatan Amerika Serikat, yaitu F-16. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.